Ketemu lagi sama saya Lutfi, Starsen Audio Work. Video ini kita bikin khusus. Kenapa? Karena di belakang saya ini ada Grand Livina. Tapi ada bedanya dari video yang lain. Ini adalah milik salah satu subscriber paling setia di Starsen Audio Work. Dan ini datang jauh-jauh dari Cilacap. Mobil ini berangkat dari Cilacap jam 6 pagi khusus ke Semarang untuk upgrade audio. Mau tau apa aja yang kita kerjakan di Grand Livina ini? Kalian subscribe dulu di channel Starsen Audio Work. Ini dia kita sudah sama beliau yang dari Cilacap. Jam berapa om dari Cilacap tadi ya om? Jam 6. Jam 6 ya. Jauh-jauh dari Cilacap nih. Demi Starsen. Wah siap. Jadi om Agus ini salah satu subscriber setia kita di Starsen Audio Work. Jadi di Grand Livina ini. Waktu datang ke sini sudah ada audionya. Cuman settingannya maaf ngomong. Masih kurang bener. Saya gak bilang salah. Cuman masih kurang joss settingannya. Terus ini mau kita tuning ulang lagi. Tapi sebelum kita tuning ini mau kita kasihin peredam. Jadi bener-bener suaranya itu all out dari pintu. Peredam yang mau kita kasih itu hanya di sektor 4 pintu. Tanpa di bagian lantai. Tanpa di bagian plakon. Bahan yang kita pakai seperti biasa. Steel rubber batil. Ini empeng. Ini kejap. Terus tahap pertama setelah kita bongkar pintunya. Kalian lihat. Ini kan water banget dalamnya. Ini udah saya lepas dulu. Si besi penahan pintunya. Terus baru kita bersihin. Ini kita bersihin dulu karena debunya istimewa. Jadi mesti bener-bener bersih. Biar peredamnya mau lengket. Ini kan pintu lagi saya bongkar ya. Bagian spekernya lagi saya bersih-bersihin. Ternyata spekernya pintunya. Kalian lihat. Ini jebol ini. Tapi gak apa-apa. Ini gak usah diganti. Karena struktural magnetnya dia masih bagus. Kalau kita ganti. Kita kan buang-buang uang. Jadi ini bisa kita kasih perekat lagi. Jadi bener-bener kembali utuh lagi si spekernya. Kalian lihat kan. Ini kan maksudnya rapat begini. Karena ini untuk memberannya. Tapi ini jebol. Jadi goyang begini. Ini kalau gak kita lem. Nanti efeknya suaranya akan ngeter. Jadi harus kita kasih lem lagi. Biar bisa bener-bener rapat lagi. Jadi suara makin maksimal. Untuk peredam bagian dalam sudah kita pasang. Nah ini kita sekarang pasang peredam bagian luar. Kalian bisa lihat bener-bener full rapat. Sudah ketutup. Jadi ini sudah bener-bener kedap. Ini sekarang kan bisa menjadi box. Untuk naikin tingkat akustik di spekern pintu ini. Pintu yang bagian depan sebelah kanan. Kalian bisa lihat ini sudah bener-bener rapat. Ketutup. Ini sudah bener-bener seakan-akan jadi box. Dan juga untuk bagian belakangnya. Sudah bener-bener kedap banget. Habis ini tinggal kita lanjut ke pintu bagian belakang. Terus kita tuning ulang suaranya dari processor. Untuk bagian pintu belakang. Kalian lihat ini sudah bener-bener rapat banget. Ini sudah jadi box. Jadi dia si spekernya bisa maksimal suaranya. Dan untuk bagian si luarnya. Jadi mobil ini sudah siap balik ke Cilacap. Dengan keadaan suara yang jauh lebih enak. Sekarang semua pintu sudah kita pasang lagi. Dek-dek sudah kencang lagi. Dan pintu sudah bener-bener kedap. Lihat nih bekas tangan kotorannya. Tapi gak apa-apa ini namanya totalitas. Untuk kepuasan pelanggan. Dan sekarang waktunya kita coba cek suara di Livina ini kayak gimana. Yuk dengerin bareng-bareng. Terima kasih telah menonton! Prosesor yang ada di mobil ini itu pakai prosesor LM seri 4105. Kalau gak salah serinya itu. LM seri EL. Nah itu prosesor ini settingannya dari handphone. Kalian lihat ini gak bisa pakai laptop. Ini murni pure pakai aplikasi dari si LMnya sendiri. Jadi kita bisa atur secara simpel. Ini time correction juga sudah saya atur. Terus untuk kekuatan suara juga saya atur juga. Terus crossover juga sudah saya atur juga. Mobil ini sudah bener-bener nyaman. Sekarang bus pintu depan itu sudah kerasa. Walaupun ini cuma pakai subwoofer kolong. Tapi bus dari pintu depan bener-bener kerasa. Dan twitternya juga bener-bener nyatu sama suara dari mid-busnya. Jadi seakan-akan sekarang semuanya rata di atas dashboard. Dan gak ada lagi silat deck-deck yang geter. Karena tadi belum dikasih perdam. Dan ini sudah sekarang kita kasih full perdam rubber battle. Satu penghargaan dan kehormatan banget bagi Starsen Audio World. Karena subscriber setia kita datang dari Cilacap. Untuk membangun audionya di sini. Kedepannya mobil ini paling tinggal butuh full perdam di bagian lantai. Sama paling ngasih perdam foam sedikit di bagian pintunya. Biar makin bener-bener padat. Kalau untuk masalah 3-way saya bilang gak usah. Karena ini kan konsepnya bener-bener OM look. Dan paling satu lagi. Cuman penggantian subwoofernya dari 10 in jadi turun ke 8 in. Karena subwoofer 8 in senderung lebih kempel daripada subwoofer 10 in. Untuk bagian subwoofer kolong. Gimana kalian suka dengan kerjaan kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang terakhir saya Lutfi. See you next video. Ciao. Gimana om? Masih suara di Lutinanya om? Mantap. Mantap ya om ya. Recommendate banget nih. Star Scene. Terima kasih om Agus. Datang jauh-jauh dari Cilacap ke Semarang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.